Tanda Allah ingin meninggikan derajat Tanda pertama, kamu akan dihujani masalah yang sangat berat Masalah berat itu bentuknya bisa bermacam-macam Bisa masalah keluarga, karir, atau masalah keuangan Pokoknya, masalah itu adalah masalah yang paling berat Yang pernah menimpamu dalam kehidupan ini Sebab keluargamu acu-ta'acu dan teman-temanmu berlari menjauhimu Akhirnya, kamu pasrah, kamu merasa sendirian Dan tanpa bisa kamu bendung, air matamu tiba-tiba tumpah ruah Dalam kepasrahanmu itu, lisanmu berujar lirih Ya Allah, aku mohon pertolonganmu Itulah kesadaran ruhanimu yang telah mengguncang langit Tanda Allah mulai mencintaimu Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala Mencabut seluruh masalah-masalahmu yang berat itu Di titik itulah awal mula Derajatmu akan ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanda kedua, bahwa Allah hendak meninggikan derajatmu Hatimu diberi ilham untuk bertaubat Hari demi hari, tanpa bisa kamu bendung Air matamu terus mengalir karena bertaubat Kamu teringat semua dosa-dosamu selama ini Ternyata semua dosa-dosamu itulah yang menjadi pangkal Tertipanya kamu dalam masalah yang berat itu Kamu menangis, tersungkur sujud Memohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala Seampun-ampunnya Sesungguhnya tangis taubatmu itu Telah menggetarkan penduduk langit Yang bahkan ikut larut dalam tangis taubatmu itu Pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala Mengumumkan pada seluruh penghuni langit Bahwa dia mencintaimu Serentak saat itu juga Seluruh malaikat menapurkan bunga-bunga cinta padamu Tanda ketiga Bahwa Allah hendak meninggikan derajatmu Yaitu Hatimu selalu ingin mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala Kerinduanmu pada Allah Tertuang dalam zikir dan ibadah Yang menjejukan hatimu Hatimu yang selama ini kering kerontang Karena bermaksiat kepada Allah Sebagaikan mendapat curahan air Yang menjejukan Kemudian Allah titipkan rasa mahabbah pada dirimu Yaitu sebentuk cinta Dari sang maha cinta Allah subhanahu wa ta'ala Rasa mahabbah cinta itu Ingin sekali kamu sebarkan Ke seluruh muka bumi ini Kamu ingin semua manusia Gimanapun dia Siapapun dia Kaya atau miskin Untuk bersama-sama menggapai ridonya Menuju surganya Kamu sadari atau tidak Di antara miliaran manusia ini Ada orang-orang Yang Allah tinggikan derajatnya di sisinya Yang boleh jadi Salah satunya adalah Kamu